hai oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di matahulah pemrograman web ya oke di pertemuan terakhir ini kita akan lanjutkan materi kita jadi materi sebelumnya kita sudah masuk report ya saya yakin semuanya sudah bisa untuk report ini nah untuk materi terakhir ini ini kita akan masuk yang namanya adalah hosting ya jadi untuk hosting ini sendiri ya ini maksudnya adalah kita meng-upload aplikasi kita ya ke internet jadi sehingga kalau misalkan aplikasi kita sudah download internet kita bisa mengakses aplikasi kita ya dimanapun dan kapapun gitu ya jadi karena kita sudah bisa mengakses internet asalkan ada akses internetnya kita bisa mengakses aplikasi kita berbeda kalau sebelumnya kalau sebelumnya kita akan menggunakan localhost ya jadi kalau untuk mengakses aplikasinya kita harus mengakses dulu ke localhost kita nah ada beberapa tahapan ya langkah-langkah yang harus kita lakukan oke yang pertama yang harus kita sediakan itu adalah akun email kita ya jadi kita harus punya sebuah akun email ya nah jadi kalau misalkan sudah punya akun email maka langkah kedua adalah kita cari ya tempat kita akan melakukan hosting ya atau upload aplikasi kita nah untuk hosting ini sendiri sebenarnya banyak ya ada nama hostinger dan ada lagi namanya eh eh zero ada segala macamnya ya Nah untuk eh kita proses belajar ini ya saya gunakan sebuah atau posting gratis yang namanya adalah infinity free ya jadi ini tempat hosting gratis ya untuk kita belajar tapi kalau misalkan kalian ingin eh mengembangkan aplikasi kalian lebih baik lagi gitu sama macamnya ya itu boleh kalian gunakan eh hosting berbayar nah langkah-langkahnya bersama dengan eh mengupload atau posting di eh hostingan dan gratis jadi bersama nah jadi untuk belajar ini saya gunakan namanya adalah infinity free jadi linknya bisa kalian lihat seperti ini ya nah ada https ya infinity free.net ya oke nah jadi kalau misalkan kita sudah akses ya maka tampilannya seperti ini ya pertama kita akan lakukan proses sign up artinya kita daftar terlebih terlebih dahulu ya kita lakukan registrasi terlebih dahulu oke eh langkah pertama ya di sini saya akan gunakan email ya bagi yang eh emailnya harus email aktif ya oke di sini saya akan pakai email saya di sini oke oke lalu boleh dimasukkan passwordnya oke kalau sudah kita centang apa setujuannya dan kita centang bagian I'm not robot oke jadi di sini sebenarnya pastikan ya untuk koneksi internet kalian bagus ya karena kadang-kadang kalau misalkan koneksi internet kita kurang bagus dia akan bermasalah saat proses hosting oke di sini udah benar create nya akun oke di sini oke di sini oh ya passwordnya kurang bagus ya artinya oke saya ulangi lagi jadi terkadang memang sering seperti ini ya oke nah jadi kalau misalkan kalian sudah daftar ya soal registrasi maka kalian diminta untuk melakukan verifikasi melalui email kalian jadi nanti silahkan di cek emailnya ya di sini saya cek email saya saya lihat di kotak masuk biasanya sudah akan dikirimkan link untuk verifikasi ya nah ini dia link verifikasinya silahkan dibuka nah ini untuk verifikasi emailnya jadi silahkan ini bagian ini di klik untuk verifikasinya oke nah untuk bagian ini kita kita close aja oke disini nah disini kita diminta untuk membuat akun kita artinya disini akun yang akan kita bikin disini adalah kita akan membuat mulai dari domain aplikasi kita ya dan segala macamnya disini oke kita klik create akun oke ini kita close aja oke disini kita diminta untuk memasukkan nama domain kita ya nama sub domain kita nah disini boleh kita menggunakan masuk domain kita sendiri atau menggunakan custom domain custom domain ini artinya ditentukan oleh mereka sendiri biasanya seperti itu ya nah tapi kalau saya biasanya disini saya gunakan aja sub domain disini nah jadi untuk sub domain disini kalian silahkan gunakan nama kalian masing-masing ya nama masing-masing disini saya gunakan saja namanya adalah nas.kairun95 ya disini baru kalian bisa gunakan domain attention ya mau gunain apa ya terserah ya disini ya nah apakah saya disini saya gunakan aja epz.com ini ya oke nah disini saya search domain artinya kita cari domainnya apakah sesuai atau ada yang menggunakan domain ini ya oke nah disini katanya tidak boleh menggunakan titik ya nah jadi ada masalah disini ya ya oke saya hilangkan titiknya saya bikin pakai spasinya aja ya selesai domain kontrol letter number n-bar n-bar oke saya coba pakai spasinya saya pakai strip ini apa bisa atau enggak ya oke berarti sudah berhasil ya nama domain kita itu adalah nanti nas garis strip ya kairun95.epz.com nah inilah nama link kita ya nama link dari aplikasi kita nantinya oke disini ee untuk akun username ini kan ke general otomatis ya ini akun passwordnya ini boleh kalian bikin terserah kalian saja ya saya samakan saja dengan yang punya saya tadi oke nas123 ini i'm not robot lagi oke create akun jadi untuk sebenarnya tempat hosting ini banyak ya tempatnya hanya saja tergantung ya kalian mau menghostingnya dimana ya karena untuk proses pendaftarannya masing-masing tempat hosting pasti berbeda hanya saja nanti di proses untuk menguploadnya itu bersama ya mulai di upload database dan upload aplikasi kita itu rata-rata sama semuanya ya apapun jenis hostingnya tapi kalau untuk pendaftarannya itu ada sedikit berbeda gitu ya oke jadi disini kita sudah masuk akun kita ya disini boleh kalian klik view in client area jadi disini adalah tempat area untuk penggunanya ya oke disini sudah ada muncul beberapa keterangan ya ya keterangan ya ini keterangan akun detail kita ini semuanya sudah ada disini semuanya detail kita oke disini semuanya oke jadi disini kita akan mengatur ya jadi kalau misalkan untuk proses masuk ya jadi kalau untuk upload file kita itu sebenarnya masuk ke kontrol panel ya jadi masuk kontrol panel jadi kalau misalkan kita akan mengupload aplikasi kita dan database kita kita akan klik kontrol panel disini oke jadi kita akan mulai untuk membuat di kontrol panel kita ya oke kita coba oke oke jadi silahkan di kita akan akses kontrol panel kita ya oke nah jadi klik kanan ya ambil aplikasi tab oke disini kita akan diarahkan masuk ke dalam kontrol panel kita atau biasa orang nyebutnya adalah cpanel kita oke dimana disini kita akan melakukan proses untuk input aplikasi kita dan juga database kita ya oke nah sambil menunggu ini untuk masuk pertama kita akan import terlebih dahulu ya database kita ya nah kita coba cari database kita ini adalah database kita ya oke ini database kita oke ini database kita lalu kita klik export ya oke oke lalu disini kita klik go oke oke disini download download oke kita cari di data kita oh ini sudah ada ya oke ini yang sebelumnya nih download yes oke kita copy dan kita pastikan ke dalam project kita ya jadi kita cari project kita disini ecommerce kita ya lalu saya pastikan saja disini ya oke jadi kalau langkah selanjutnya kalau misalkan sudah seperti ini ya oke kita akan buatkan htdoc kita ini ya ya untuk aplikasi kita ecommerce kita ini kita jadikan dia ke dalam bentuk zip terlebih dahulu kenapa karena kalau misalkan kita upload file-nya satu-satu pasti lama kan ya nah jadi untuk menguploadnya dia harus dijadikan formatnya adalah zip nah biasanya kan kalian ketahunya adalah rar ya nah namun kalau untuk formatnya rar itu tidak bisa untuk di upload ya ke dalam hostingan biasanya untuk hostingan itu bentuknya adalah zip ya jadi nah caranya adalah silahkan dipilih ya ini yang ada dalam folder ecommerce kita ya ini kita pilih 1 2 3 ya kita pilih semuanya kita pilih semuanya kecuali yang database ya nah kita pilih semuanya kecuali database kita klik kanan lalu ambil add to archive ya biasanya kalau kalian yang menggunakan rar namanya add to archive tapi biasanya kalau misalkan ada yang menggunakan 7zip ya kalian bisa ekstrak langsung ya tapi kalau yang menggunakan rar kalian ambil add to archive ya dan di add to archive kalian ambil formatnya adalah zip disini ya zip disini oke kalau sudah silahkan di klik oke nah kita tunggu sampai dia sudah menjadi zip disini oke oke berarti disini kita sudah ada ya oke nah langkah selanjutnya kita akan masuk ya kita akan masuk ke dalam kontrol panel kita ya oke disini di kontrol panel kita ini ada persetujuan ya kita klik i approve Artinya kita setuju Oke, nah inilah Bentuk dari control panel kita Jadi di control panel ini Ada beberapa menu-menunya Ada nama preference Ada file, ada database Ada domain Ada email, metric dan segala macamnya Nah ini biasanya Kalau misalkan kalian hanya berfokus Untuk hosting Biasanya hanya menggunakan dua saja Untuk database Database dan file Dua bagian ini Kalau yang lain-lain ini biasanya adalah Untuk pengembangan Ada mungkin kalian ingin menambahkan domain lagi Ada untuk pengaturan Email akun Ada lagi nanti Untuk pengaturan security-nya Dan segala macamnya Nah disini biasanya diatur Di dalam control panel C-panel Oke, jadi untuk Langkah kita selanjutnya Setelah kita masuk ke dalam C-panel kita Nah langkah selanjutnya kita adalah Kita akan bikinkan database kita dulu Kita akan upload terlebih dahulu Namanya database kita Oke, disini kita ambil yang namanya MySQL Database Oke, disini akan kita bikinkan terlebih dahulu Nama database kita Nama database kita kita bikinkan disini Nama database kita Terserah saja mau bikin apa Tapi disini saya akan bikinkan e-commerce Seperti ini saja Ya, e-commerce Lalu saya create database saya Oke, jadi kalau misalkan sudah seperti ini Maka akan muncul nih Nah seperti ini dia Nah, jadi nama database kita Yang akan kita gunakan Ini adalah ini dia Nah, ini dia nama database kita Oke Nah Kalau sudah Lalu kita klik admin Jadi kita akan masuk ke dalam PHP my admin kita Nah, karena di PHP my admin ini Nanti kita akan importkan database kita Oke Oke, selanjutnya Berarti kan kita sudah masuk ya Ke dalam PHP my admin kita Kita klik import Lalu ambil choose file Dan kita ambil di project kita tadi Nah, silakan dipilih database-nya Ya, ini database kita Lalu kita klik go Kita tunggu sampai database kita Sudah berhasil ya Misalnya untuk database ini Lumayan lama ya Prosesnya Terima kasih Jadi untuk hosting ini Ya, ini sebenarnya sih Lumayan lama ya Tergantung dengan Akses internet kita Jadi kalau memang Akses internetnya Lambat Jangan terlalu dipaksakan Jadi kita Step by step saja Nah, sebenarnya Kalau misalkan Internetnya kita bagus Kita bisa langsung Untuk upload ke aplikasi Sambil menunggu Untuk upload database ini Namun terkadang Kalau misalkan Akses internet kita Kurang bagus Maka ketika kita ingin Meng-upload aplikasi Nah, sekaligus Dengan meng-upload database Biasanya database-nya akan Jadi error Nah, jadi Mending kita Tunggu Ya, jadi Kalau misalkan berhasil Maka bentuknya Seperti ini Ya, oke Jadi kalau misalkan Saya klik strukturnya Ya, database Database-tabel yang ada di database kita akan muncul Ya, sebelumnya Sudah kita bikin sebelumnya Oke, berarti sampai disini Proses untuk Meng-upload database kita Sudah berhasil Nah, kalau database kita sudah berhasil Otomatis kita akan uploadkan lagi Yang namanya adalah Aplikasi kita lagi Nah, untuk aplikasi ini Ya, kita coba back Ya, back aja Disini Nah, sekarang Kalau database sudah berhasil Maka kita akan masuk Ke proses untuk Meng-upload aplikasinya Ya, oke Kita coba Back lagi Sampai ke halaman C-panel kita tadi ya Oke Sekarang kita akan masukkan Aplikasi kita Melalui yang namanya File-nya adalah Online File Manager Ya Oke, pada bagian Online File Manager ini Ya Oke Kita klik kanan Pada bagian Online File Manager ini Ya Silahkan diklik kanan Pada Online File Manager Ya Open link new tab Ya Nah, nanti Kita akan diarahkan Untuk memasukkan File kita Ke File Manager Sini Oke Nah Untuk memasukkan File Manager kita Disini Ya Ada Dia terdapat Beberapa folder Dalamnya nanti Oke Kita coba Cek dulu Oke Nah Selanjutnya kita ambil Htdoc Ya Kita masuk Buka Htdoc ini Nah Sekarang Setelah kita masuk Ke dalam Htdoc ini Maka tinggal Kita upload Ya Jadi untuk uploadnya Ya Upload file kita itu Ambil bagian Econ ini Lalu kita ambil upload zip Nah Silahkan diklik upload zip Dan kita pilih Tempat Zip kita tadi Yang File yang kita zip tadi ya Nah ini dia Ya Pastikan disini ada Tipinya adalah zip ya Oke Kalau sudah kita klik open Nah Jadi disini Kita ambil yang namanya adalah Just upload Jangan diambil ini ya Ini jangan diambil ini Ya Karena kalau misalnya kita ambil ini Prosesnya akan lama Ya Prosesnya akan lama Ketika proses men zipnya Jadi Untuk cara men zipnya itu Ada satu cara lagi Ya nanti saya akan jelaskan Jadi disini kita ambil Disini adalah Just upload Ya Jadi kita hanya mengupload Saja disini Tidak menunzipnya Oke Jadi klik just upload Oke Kita tunggu sampai File kita ke upload Disini Terima kasih telah menunjukkan Terima kasih telah menunjukkan Oke Jadi disini sudah Selesai untuk uploadnya Kita tunggu prosesnya Oke Jadi disini untuk file kita Sudah keupload Dan disini jelas ya Namanya adalah Ecommerce Dot zip Nah Satu lagi Jadi sebenarnya ketika kita sudah Mengupload dia Harusnya kan kita Kalau misalkan viral kan Kita Kita Ekstrak dia Nah Disini Kalau misalkan zip Namanya adalah unzip Jadi kita harus unzip Jadi kita harus keluarkan dia dari Foldernya ini Nah caranya bagaimana Caranya adalah Kita perlu sebuah file tambahan Jadi kita butuh sebuah file Tambahan disini Nah Jadi silahkan ini Diklik Apa namanya Untuk upload lagi Kita ambil namanya adalah upload file Ya Nah di upload file ini Ya Jadi file pendukungnya ini Ya file untuk ini Ini sebenarnya Sudah saya upload di Enmodo Ya jadi bisa kalian download Di Enmodo ya Atau mungkin kalian bisa cari Yang namanya adalah Unzipper Master Ya Jadi namanya adalah Unzipper Master Boleh kalian cari di internet ada Atau boleh kalian ambil di Enmodo Ya Namanya adalah Unzipper Master Nah jadi Ini Unzipper Master ini Silahkan di ekstrak Ya Jadi disini saya sudah ekstrakan Ya Nah kalau sudah di ekstrak Maka silahkan pilih seluruh file Ya Nah disini saya pilih filenya Semuanya ya Lalu kita klik open Ya Jadi kita tunggu semuanya Sampai ke upload semuanya Selamat mal zich Hai jadi sekali lagi kalau ingin proses hostingnya cepat maka silakan menggunakan akses internet yang cepat juga ya oke nah jadi untuk unzipper ini sebenarnya bisa digunakan di semua bentuk hosting ya jadi jadi tujuan unzipper ini adalah supaya ketika kita menghosting ya ketika kita ingin mengunzip ya file dari zip kita itu tidak memakan waktu yang lama karena memang kalau misalkan kita langsung unzip di apa kita ini ya di tempat file manager kita ini ini akan membutuhkan waktu yang lama ya Nah kalau sudah ya kalau sudah kita akan akses unzipper ini ya kita akan akses unzipper kita ini Oke jadi silahkan balik lagi ke bagian dari klien area kita ya ini kalian ada kita ya kita akses ya kita akses disini kita coba cari nama dari link kita nah kan ini nama link kita ya link domain kita jadi silahkan di klik kanan ambil open link new tab Oke jadi kita akses disini nah jadi kalau misalkan kita disini kan dia belum nyambung ya ke aplikasi kita ya belum nyambung maka kalau misalkan belum nyambung bentuknya adalah seperti ini ya masih seperti ini nah caranya adalah pertama kita unzip dulu ya untuk proses unzip ini kita bikin disini adalah namanya adalah unzip oke ntar kita coba cek default manager kita nah ini namanya ya kita akan akses ini unzipper.php ini unzipper unzipper.php oke kita akses enter nah disini nah oke jadi tampilan seperti ini nah jadi pastikan disini adalah nama dari project kita ya nama dari project kita nah jadi kalau misalkan kita udah upload dia otomatis membaca nih ya otomatis dia ke baca nah kalau sudah kita klik unzip unzip nah jadi kita tunggu saja dia melakukan proses unzip jadi kalau nanti berhasil dia akan memunculkan notifikasi bahwasannya zip kita sudah berhasil seperti itu oke kita tunggu selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati jadi memang prosesnya lumayan lama ya tapi tidak selama ketika kita melakukan unzip langsung di file manager kita gitu kalau file manager kadang-kadang ya itu akan jadi masalah dengan server nah tapi disini kita sudah berhasil ya nah disini sudah berhasil Maka kita tinggal cek Kita refresh disini Di file manager kita Kita refresh Maka disini akan muncul Aplikasi kita semuanya Nah itu dia File dari e-commerce kita Seperti itu Nah kalau sudah selesai Maka tugas kita selanjutnya Adalah kita akan Hapus bagian zip-zip yang tadi Jadi kita hapus bagian zip yang tadi Jadi biar tidak Mengganggu sebenarnya Oke kita hapus saja bagian zip kita tadi Kalau tidak salah apa saja nama zip tadi Saya juga lupa Oke saya coba cari dulu Nama zip kita tadi ada Unzipper, readme, md, lisensi Unzipper berarti ini delete Ini untuk delete Confirm Lalu ada Redmi ya Redmi Redmi md Oke benar Ya ini ya Redmi md ini Ini juga di delete Confirm Lalu selanjutnya Ada lisensi Ya Lisensi dengan huruf besar Ya ini dia Lisensi untuk huruf besar ini dia Kita delete juga Lalu Lalu ada editor config Kita cari editor config Nah ini ya editor config kita Oke Diklik ya Ini di klik Berarti delete Confirm Oke Nah jadi disini sudah selesai Ya maka disini boleh ya Untuk bagian e-commerce kita disini Ya e-commerce kita disini Boleh kita Hilangkan juga Kita hapus juga Biar tidak memakan Memory Boleh dihilangkan saja Oke Jadi kita coba Ulang lagi refreshnya Oke Nah jadi bentuk seperti ini Nah Jadi Kalau misalkan kita akses ya Kita akses ke link Dari aplikasi kita Maka bentuknya Seperti ini Ya ini Kita akses ke link Aplikasi kita Ya oke Nah disini muncul adalah Database error Nah kenapa database error Karena kita belum Mengkoneksikan Antara dari aplikasi kita Dengan database kita Karena kan nama database kita Kan berbeda ya Nah tadi Maka caranya adalah Silahkan buka lagi Di bagian Client area kita Nah disini ada Masjid detail kita Nah disini ada Namanya Oke Jangan itu ya Oke Sebentar Oke Kita ambil lagi Di bagian Cpanel kita Kita buka lagi Di cpanel kita Ambil bagian Yang namanya adalah Masjid detail database Ya Nah disini Di bagian bawah Ya disini ada Nama Nama database kita Username Password Dan hostname kita Oke Langkah pertama kita Jadi silahkan dibuka Di bagian file manager Kita cari tempat Untuk kita Mengganti nama database Ya Untuk mengganti nama database Kita akan ada di application Ya Ada di application Lalu ada di folder config Ya kita buka config kita Nah di bagian config Kita buka ada database kita Jadi di klik disini Ya lalu ambil edit Ya untuk database kita Nah disini kita bisa Mengupdate langsung Ya Kita update langsung Kodingan kita disini Oke Nah ini dia Oke Pertama untuk hostname Ya disini kan sebelum kita gunakan Localhost ya Jadi kita coba Buka di MyScale kita Nah kita cari nama hostname kita Hostname ini kita copy Ya kita copy disini Copy Lalu kita pastikan Ya kita ganti localhost kita Dengan nama ini Ya sesuaikan Ya Karena ini pasti berbeda Antara kalian dengan yang lainnya Pasti berbeda ini Nah selanjutnya apa lagi disini Ya username ya Username kita cari ini Ini username kita Copy Pasti Lalu password Kalau password itu boleh kalian cek Di bagian client area tadi Ya di client area Nah disini kan ada namanya MyScale Detail tadi ya Nah klik show height Ya ini database kita Ya ini kita copy Dan kita pastikan Nah lalu nama database Ya ambil di MyScale yang ini Ya ini nama database kita Copy Lalu pastikan disini Oke Berarti disini sudah clear ya Nah satu lagi Untuk bagian strict tone Ini Strict tone ini Kita ganti jadi True Biasanya kalau misalkan Kita tidak kita ganti jadi true Ini biasanya dimasalah Ya sering jadi masalah disini Oh sorry Nah jadi kalau misalkan sudah Kita klik save Ya kita save Kalau sudah disini kita save Oke kalau sudah kita close Nah Maka disini dia sebenarnya sudah kesimpan ya Secara otomatis Di bagian database nya Nah sekarang langkah selanjutnya Kita ubah di bagian config lagi Ya jadi silahkan dibuka Di bagian config P.p.hp Lalu kita klik edit Nah lalu kalian cari namanya Adalah base url Ya jadi base url ini Kita ganti dengan nama Link aplikasi kita Ya jadi silahkan Buka aplikasi kita Ya copykan saja linknya Copy Lalu kita pastikan Di bagian base url Nah ini dia Oke lalu kita save Oke kita close Nah Nah sampai disini Proses kita Untuk hosting kita Nah jadi kalau misalkan Kita jalankan Aplikasinya kita lagi Ya kita refresh Maka dia harusnya Sudah Perjalanan aplikasi kita Disini Nah jadi sebenarnya sih Karena kita Menggunakan gratisan ya Jadi untuk aksesnya Lumayan lambat ya Walaupun Akses internet kita Sudah cepat Namun terkadang Suka lambat Karena kita menggunakan Hosting yang Gratisan gitu ya Oke Nah berarti disini Kita sudah berhasil nih Ya untuk Mengakses aplikasi kita Nah disini kan kita Data-data kita ya Data pakaian kita yang sebelumnya Berarti data kita juga Sudah kebaca Ya kategori kita Sudah kebaca disini Seperti itu Nah sekarang saya coba Masuk sebagai admin Masuk atau enggak ya Nah saya masuk Sebagai admin disini ya Sebagian backend ya Min 1, 2, 3, 4, 5 Sigit Nah berarti juga Masuk ke dalam backend kita Ya Jadi masuk dia juga Ke bagian backend kita Kita coba akses Data product Nah jadi Enggak sedikit lambat ya Karena memang Ada masalah aja Dengan hosting yang berbaya Kalau seperti itu Ya Oke Jadi disini juga Muncul data-data kita Nah jadi Nanti kalau misalkan Kalian ingin melakukan Proses tambah data Ini sudah bisa Ya Tambah data 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 Dan segala macamnya Bahkan untuk Cetak data pun Disini juga Sudah bisa Seperti itu Ya jadi Enggak ada masalah lagi Dia sebenarnya Hanya saja Karena sedikit lembar Oke Nah Jadi Seperti ini Hasil dari Hosting kita Jadi ini nanti Silahkan Dicobakan Untuk proses hosting ini Ya Pastikan langkah-langkah Kalian benar Karena mungkin Karena langkah-langkahnya Kurang benar Maka sering terjadi Tidak bisa menghosting Gitu ya Oke Nah jadi Sampai disini Materi kita Untuk hari ini Ya Silahkan diikuti Langkah-langkahnya Dengan baik Oke Saya akhiri pertemuan hari ini Saya jokowi terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih.